hai 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 Aiko panggilan pekerja menangani artis muda yang namanya jangan menandang rekat perannya di sinetron yang bonyol cinta bersama alamak adu Aiko yang menyeliti panggilan pekerja koko ini beberapa waktu lalu memenangkan sebuah penghargaan lewat sinetron yaitu dalam waktu dua tahun berkari dunia ribuan tanah air ia mampu memenangkan penghargaan sebagai artis utama kali misal bersama lawannya yang juga masih meraih dengan aktor utama kali misal tak hanya itu sinetron semuanya cinta juga berhasil meraih beringkat tertinggi di ajang SCTV World pada waktu lalu sebelum mencetuskan namanya sebagai artis utama kali misal jalan terjalan di kerewati koko bahkan dia sempat mendapatkan tudingan wanita penggora hal tersebut salah satunya terlihat di urahan sang menitir ajung sakutra beberapa waktu lalu saat itu aku membagikan video singkat saat koko promosi produk kecacitan di Instagramnya namun yang mencolok adalah salah satu komentar meter dengan menggunakan Instagram sang jiwa itu atas komentar tersebut Agung terlihat menungkapkannya di kolom komentar sehingga komentar dari akun Instagram sang jiwa itu lalu berada di posisi teratas ayo sendiri diceritakan Agung sebelumnya adalah artis yang dari saja menjadi seorang penyanyi siapa sangka lebih 18 tahun itu laris menjadi bintang sinetron tersebut diungkapkan oleh manajernya Agung Sabutra minggu lalu lewat akun Instagramnya minggu lalu membagikan foto naikop pada tekel dan memegang piara yang dia terima diceritakan perjuangan ayo panderpaikan selama dua tahun terakhir akhirnya berdua masih umurnya yang masih 16 tahun ayo menantang dirinya tidak kata bersama orang tuanya dengan rumahnya yang masih belia memilih berkali di Jakarta sendiri seorang artis adalah keputusan yang berat menariknya bukan sebagai artis orang ayo saat pertama kali bertemu dengan Agung memutarakan indahnya sebagai penyanyi namun Agung mengatakan kalau dari situ tak usun terbulu-bulu keputusan apalagi mengatasi dirinya hanya di satu bidang saja seperti yang kita ketahui tertinggal ajok dan kaito panderpaikan memang sering dikabarkan akan menjadi hubungan atau berpacaran sedikit pula yang menjodohkan mereka berdua agar bisa menikah di dunia nyata walaupun sinetron yang mereka bintangi tangan tamat namun para penggemar yang menamai hai joper masih tetap setia mendukung serta mendoakan mereka agar selalu tetap bersama dan bahagia kebersaan mereka pun semakin terlihat di video lagu Heiko panderpaikan yang berjudul bahagia mereka bersamamu sejak saat itu tajuk dan Heiko semakin santer pamerkan kebersaannya ke publik terdikit pula foto-foto romantis mereka berdua sering dibagikan di akun sosial mereka masing-masing hal itu pun semakin menguatkan dugaan para fans bahwa memang benar mereka berdua sedang menjalin hubungan asmara diketahui baik rangka ajok maupun Heiko memang tertutup akan hubungan asmaranya tersebut namun dengan adanya foto-foto kebersaan yang mereka bagikan tak menutup kemungkinan bahwa mereka berdua memang sedang menjalin hubungan walaupun tadi umbar ke publik namun para fans masih tetap yakin bahwa mereka berdua memang sedang menjalin hubungan asmara dan mungkin akan menjalin hubungannya yang lebih serius yaitu pernikahan nah kita sebagai fans hanya bisa mendukung dan berdoa terus-menerus agar rangka ajok dan Heiko panggil peti bisa selalu bersama dan agar segera melangsungkan pernikahannya nah sekian informasi untuk hari ini seperti biasa tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian agar mimin semakin semangat untuk memberikan informasi tentang rangka ajok dan Heiko panggil peti selamat menikmati Terima kasih.